Bapak Mimin, Indonesia! Udah mimin bilang kan di video sebelumnya, keberhasilan Indonesia dengan pemain keturunan telah membuat negara-negara ASEAN lain ingin meniru. Tak terkecuali Thailand, yang di squad AFF tahun ini memanggil 6 pemain keturunan. Vietnam sendiri menaturalisasi satu pemain asing di liga mereka yang paling tajam, yakni Rafael Son. Tapi yang paling mengejutkan jelas Kamboja, 9 pemain mereka naturalisasi baru-baru ini, untuk mewujudkan mimpi besar mereka bersaing di pentas ASEAN. Kamboja ini rasa-rasanya pengen jadi Indonesia di level Asia, tapi versi ASEAN dulu. Lantas, seberapa kuat Kamboja? Apakah bisa lolos dari babak grup untuk mengalahkan Malaysia atau mungkin Thailand? Apa hubungannya Kamboja dengan Indonesia? Berikut ulasan selengkapnya. Jika di grup B, kita sudah melihat bagaimana gilanya Vietnam melakukan tisi ke Korea, hingga menaturalisasi pemain asing yang bermain di negaranya, Rafael Son, untuk memperkuat lini serang mereka, serta Indonesia yang memakai pemain U22 di squad biala AFF. Maka, di grup A, persaingan nggak kalah menarik terjadi. Di grup yang diisi oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timur Leste itu, secara umum orang mungkin akan mengatakan bahwa Thailand dan Malaysia akan jadi dua tim yang lolos ke babak berikutnya. Misalnya ada yang terpleset, maka mungkin Singapura yang akan lolos. Tapi siapa sangka, kejutan tiba saat Kamboja diprediksi akan memberikan tontonan yang berbeda dengan deretan pemain naturalisasi yang mereka panggil di ajang AFF ini. Jadi baru-baru ini, Federasi Kamboja itu akhirnya mengumumkan nama-nama pemain mereka yang akan bertarung di ajang AFF. Total ada 26 nama pemain dengan rata-rata usia 25,12 tahun. Usia yang menggambarkan jika tim ini diisi oleh para pemain yang tengah matang. Menariknya, dari 26 nama pemain yang dipanggil dari timnas Kamboja, 8 di antaranya adalah pemain keturunan dan naturalisasi. Tercatat, tim Kamboja memiliki 2 pemain keturunan Kamboja. Keduanya adalah Leng Nora, pemain yang lahir di Kamboja namun memiliki Darah Gana, dan Nick Taylor, pemain yang lahir di Amerika Serikat dengan sang ibu merupakan Kamboja. Selain pemain keturunan, 6 lainnya adalah pemain yang dinaturalisasi tanpa hubungan darah, seperti Hikaru Mizuno, Takaki Ose, dan Yudai Ogawa dari Jepang ke Kamboja. Mohamed Vizkan, pemain dari Afrika Selatan, Andres Nieto dari Kolombia, dan Abdelkader Koulibali dari Pantai Gading. Mereka ini adalah para pemain yang bermain di Liga Kamboja, yang kemudian dinaturalisasi oleh Federasi Kamboja untuk membela negara tersebut. Kehadiran para pemain keturunan dan pemain naturalisasi dari timnas Kamboja inilah, yang tentu saja membuka kekuatan Kamboja berubah drastis. Bahkan, meski ranking FIFA-nya ada di posisi 180 dunia, itu tak akan menggambarkan kekuatan mereka sebenarnya. Ini mirip dengan Indonesia di kancah Asia. Meskipun jika berbicara soal kualitas pemain keturunan, Indonesia jauh lebih unggul. Tapi yang pasti, kekuatan Kamboja tak akan sama seperti Kamboja di ranking 180 dunia. Mereka bisa saja memberikan kejutan, termasuk pada Malaysia yang tak bisa memainkan pemain terbaik mereka. Bicara soal Malaysia setelah sempat ribut masalah tim yang gak mau melepas pemain utamanya ke AFF dengan alasan bukan agenda FIFA. 26 nama akhirnya telah dipublikasi oleh FAM, di mana sejatinya mereka dapat dikatakan, ya masih menggunakan pemain-pemain terbaik, hanya tidak bisa menurunkan para pemain dari tim JDT, seperti Arief Aiman, Matthew Davies, Feroz Baharudin, Laverie Corbin Ong, Natsuo Insa, hingga Ronald Morales. Selebihnya, mereka masih bisa memakai tiga pemain abroad mereka, seperti Mukhalis, Fergus Tierney, hingga Denric Dos Santos. Kalau kata penggemar timnas Malaysia, tim ini tuh 70% kekuatan timnas Malaysia. Melihat dua hal ini, tentu Malaysia dalam bahaya di AFF ini. Di satu sisi, mereka kehilangan kekuatannya, sedangkan di sisi lain, Kamboja memiliki kekuatan tambahan yang signifikan. Malaysia sendiri akan menghadapi Kamboja pada 8 Desember atau di Partai Perdana. Dan jika tidak hati-hati, Malaysia akan mendapatkan kejutan dari Kamboja. Dan itu akan merugikan, karena jika gagal menang atas Kamboja, mereka akan sulit lolos ke babak berikutnya, karena Thailand gak akan main-main di AFF kali ini. Lanjut untuk mengulas timnas Thailand. Meskipun beberapa pemain kunci mereka tak bermain, seperti Chanatip hingga Terasil Gangda, tapi memang sih, Thailand memulai era baru mereka saat ini. Pasalnya dari nama-nama pemain yang dipanggil, kita bisa melihat nama-nama muda yang fresh di squad Thailand. Tak main-main, empat pemain abroad akan bergabung ke squad yang dilatih pelatih asal Jepang Masatada Ishii. Keempatnya adalah Nicholas Mikkelsan yang bermain di Denmark, serta Sovachol Saracat, Eka Nidpanya, dan Patrick Gustafson, yang semuanya main di Liga Jepang. Selain itu, perlu dicatat juga, bahwa dari 26 pemain yang dipanggil Thailand, 6 di antaranya adalah pemain keturunan. Tim ini jelas gak main-main. Mereka mungkin tak memanggil beberapa bintang senior, tapi Thailand tengah memulai era baru mereka. Melihat apa yang ada di squad Kamboja, Thailand, Malaysia, hingga mungkin Singapura, grup A jelas akan menghadirkan cerita persaingannya tersendiri, teman-teman. Thailand sebagai juara bertahan dengan rekor 7 gelar, tentu saja akan tetap menjadi favorit utama. Tim ini tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kedalaman squad yang solid. Dan perlu diingat, Thailand adalah tim dengan ranking FIFA terbaik di ASEAN saat ini. Setelah Thailand, Malaysia yang selalu bermimpi untuk mengulangi kesuksesan 2010, mungkin tampil pincang. Tapi bukan berarti, para pemain muda pengganti gak bisa memberikan kejutan. Selanjutnya, ada Kamboja, yang akan jadi warna baru di ASEAN dengan 8 pemain naturalisasinya. Dan Singapura, semoga bisa kembali tampil impresif. Mereka adalah pemilik 4 gelar AFF lho. Di sisi lain, di grup B, Indonesia dan Vietnam tentu akan jadi poros kekuatan utama. Indonesia mungkin tak terlalu difavoritkan, karena hanya menggunakan tim U22. Tapi sorotan tetap akan ada di tim Nas, karena pemain bintang yang jadi pencetak 2 gol kemenangan Indonesia atas Arab, ikut dipanggil. Kemampuan Indonesia untuk mengungguli Vietnam di beberapa pertemuan terakhir, juga memberi sinyal, bahwa persaingan ini akan sangat ketat. Di mana strategi pelatih akan jadi kunci, selain tentu saja mentalitas dari para pemain. Ya, jadi itulah teman-teman, ulasan seputar kekuatan tim-tim di grup A, ketika Kamboja memberikan kejutan dengan 8 pemain naturalisasi yang mereka bawa. Gimana menurut teman-teman? Bisakah Kamboja mengejutkan Malaysia? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa tim Nas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan tim Nas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini, dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.